Ya, terima kasih teman-teman sekalian, teman-teman KSBC, dimapun Anda berada. Dari persidangan Mahkamah Konstitusi, dapat kami informasikan bahwa persidangan hari ini tadi, siang sampai sore, yaitu mendengarkan ahli dari pemerintah, yang pertama Prof. Dr. Aydul Fitri Syada Azhar Yasa, M.O., dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammad Diyasulakarta, dan ahli ini juga mantan ketua Komisi Judisial 2016-2018. Dan yang kedua Prof. Dr. Muhammad Iksan, S.E.M.A., Estaf Khusus Menteri BUMN. Itu dua ahli dari pemerintah, dan dua saksi dari pemerintah, yaitu yang pertama Prof. Dr. Tadjudin Nur Effendi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, dan yang kedua adalah Ibu Nur Hayati. Beliau ini adalah profesinya sebagai pedagang. Jadi dapat kami sampaikan bahwa persidangan hari ini adalah terkait dengan pengujian formel Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, ya perkara nomor 40, 41, 46, dan 50. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden mengajukan dua orang ahli ini tersebut, dan dua saksi telah menyampaikan keterangannya dan kesaksiannya. Jadi memang cukup menarik apa yang mereka sampaikan, dan ini menjadi intensi dari beberapa pemohon menyampaikan kritikan dan pertanyaan-pertanyaan yang cukup beralasan. termasuk disampaikan juga oleh beberapa majelis hakim terkait dengan keterangan ahli dan keterangan saksi. Jadi memang ada beberapa kejanggal-kejanggalan yang disampaikan. Nah itu yang perlu kami sampaikan. Jadi lengkapnya bisa nanti disampaikan oleh rekan saya, Saudara Aris. Nah, jadi DPR tidak menyampaikan ahli. Nah, jadi untuk sidang berikutnya itu tanggal 23 Agustus agendanya adalah kesimpulan. Nah, jadi setelah itu sudah nanti keputusan, sama-sama kita nanti mendengarnya. Dan kami berharap kalau bisa, teman-teman yang ada di Jabodetabek bisa merapat, melihat persidangan berkara ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, bisa nanti ditambahkan rekan saya, Pak Aris Manadu. Silahkan. Ya, seperti yang disampaikan tadi rekan kuasa perkara 41 ya, 2003 dari KSB Sibaparulian Santuri. Tadi siang, Presiden atau pemerintah menghadirkan dua orang ahli dan dua orang saksi. Dari fakta-fakta apa yang disampaikan oleh ahli dan saksi, dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya, keterangan yang mereka sampaikan justru kontraproduktif dengan jawaban yang disampaikan pemerintah. Ini adalah kontraproduktif. Justru ini merontokkan dalil-dalil daripada pemerintah. Kenapa? Kita ambil contoh misalnya ahli yang dihadirkan, Profesor Dr. Aidul Fitri Syada Ashari, mantan ketua KAYE, Komisi Yudisial. Dalam forum persidangan tadi ya, dia sampaikan seolah-olah dia setuju terhadap pengesahan Undang Perpubuwa 2022 menjadi Undang-Undang nomor 6, 2003. Padahal, artinya dia setuju terhadap Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Padahal, setelah ditelusuri oleh tim kuasa, di persidangan itu juga tadi, ternyata jauh sebelumnya tiga media sudah ada berita memberitakan bahwasannya. Ahli ini tidak setuju dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tidak setuju. Bahkan dalam satu media, kalau tidak salah di Merdeka, dinyatakan bahwa pembentukan Undang ini adalah otoriter. Itu diklarifikasi ke ahli, tapi ahli sepertinya dia memilah diri. Seolah-olah dia tidak pernah menyatakan itu, dia selakan wartawan ataupun media. Kemudian, ahli yang kedua, yang staf dari Menteri Bowen ya, Menteri Bowen yaitu Profesor Muhammad Akhiksan, dia menjelaskan sebetulnya bukan dalam kapasitas ahli, sebetulnya dia itu dalam kapasitas sebagai saksi apa yang diterangkan dia karena dia menerangkan tentang, apa namanya, angka-angka, angka-angka ekonomi. Nah, itu terkait dengan material, bukan formil. Nah, yang ketiga, ini saksi yang dari ke pemerintah Prof. Dr. Rota Judi Nur Effendi, yang dari UGM, ini dua kali loh, diperingati majelis, bahwa apa yang disampaikan beliau sudah terkait dengan keterangan ahli, dalam posisi sebagai ahli. Padahal, dunia diadirkan oleh pemerintah adalah posisi saksi. Demikian juga saksi Nur Hayati, yang profesinya pedagang ya, pedagang. Nah, ini juga sebetulnya nggak bisa diambil sebagai kebenaran. Kenapa? Karena apa yang disampaikan, dia kan membaca. Ini seolah-olah ini sudah ditulis, diskenariokan, apa yang disampaikan. Kalaupun dia sampai berulai remata, katanya kan dia bilang, bahwa apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang ini, maka kubusrah harapan dia, katanya. Nah, jadi seolah-olah sudah disetting. Artinya intinya, dua keterangan ahli, dua keterangan saksi dalam persidangan tadi, sebetulnya menjadi, apa namanya, memperlemah posisi daripada pemerintah. Boleh dibilang kemungkinan Kans untuk menang para pemohon ini, berapa persen kah? Ayo, taruhan dulu kita Pak Parulian, berapa persen? Kalau dari, diriak dari materi saksi, Bapak Dintah. Dari selam kesedangan ya, ini karena tinggal keputusan ya. Sebelum kesana, ada yang menarik sebenarnya, tidak sinkron ya, soal pemahaman penyesahan undang-undang nomor 6 tahun 2003, ini kan terkait dengan soal perpu ya, jadi terjadi perdebatan sebenarnya. Jadi perpu itu dalam hal berhintingan, oleh memaksakan begitu. Nah, ada beberapa sebenarnya pertanyaan kritis terhadap yang disampaikan ahli, yaitu apakah memang negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa? Nah, disitu sebenarnya. Nah, terus ada lagi penyampaian dari ahli itu bahwa terjadi kekosongan hukum. Nah, itu sudah dibantah bahwa tidak ada kekosongan hukum terkait dengan proses pembentukan berpu yang sebenarnya pemerintah kan dianjurkan di dalam putusan MK nomor 91, itu kan diperbaiki selama 2 tahun. Sebenarnya itu yang sangat bijak terkait dengan apa yang diarahkan oleh putusan MK nomor 91. Tetapi justru pemerintah mengambil inisiatif seolah-olah terjadi kegentingan memaksa. Nah, alasannya dia juga karena ada situasi ekonomi global bahwa Indonesia akan mengalami krisis. Sementara pada saat itu, pertemuan ekonomi kita itu di kisaran 5,3. Ya, ada bilang 5,5 seperti itu. Nah, artinya dari kondisi seperti itu kita aman-aman saja. Jadi, sudah terbantahkan sebenarnya dari beberapa keterangan ahli ya, dari para pemohon juga ya, sebetulnya. Nah, termasuk juga dari beberapa pertanyaan dari kuasa pemohon dan majelis hakim. Nah, kemudian juga soal bagaimana mekanisme pembentukan perpu itu sendiri, nah ini kan sudah jelas akan berbeda mekanismenya dengan pembentukan undang-undang biasa. Nah, jadi tidak terlihat di sini bagaimana keterlibatan partisipasi publik. Nah, jadi di sini ya memang disampaikan juga dari saksi ahli Prof. Tajudin itu, bahwa katanya sudah ada pertemuan beberapa elemen masyarakat, termasuk Serikat Guru di Yogyakarta. Nah, padahal itu sebenarnya sebuah pertemuan biasa, diskusi. Nah, hasilnya itu, perdebatan-perdebatan itu kan tidak ada disampaikan. Nah, ini yang selama ini sosialisasi ataupun pertemuan-pertemuan dalam rangka pembentukan rancangan undang-undang, itu biasanya perdebatan-perdebatan itu tidak menjadi catatan untuk diberikan masukan. Jadi, sudah bisa kita pastikan bahwa semua gagasan ide itu tidak menampung aspirasi yang dilakukan. Sebenarnya sesungguhnya itu, kalau kita lihat perjalanan undang-undang cipta kerja ini, keterlibatan teman-teman sedikah pekerja, oke, tidak ada masalah. Tapi ketika disampaikan kritikan masukan, itu tidak menjadi catatan yang dituangkan untuk perubahan. Tetapi tetap dalam konsep mereka, gitu loh. Jadi, yang dipakai itu adalah sudah disosialisasikan. Ini yang menurut kita yang tidak baik dan tidak benar. Nah, jadi bukan hanya statementnya bahwa sudah disosialisasikan. Nah, itu yang penting sebenarnya. Perdebatan-perdebatan di dalam diskusi itu yang penting dan masukan. Nah, jadi sebenarnya kan itu dalam rangka kita memperkuat. Karena ini undang-undang adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk hanya satu kolongan. Nah, jadi kalau menurut saya, dari rangkaian proses persidangan perkara 40, 41, 46, dan 50 ini, Ya, kalau pemahaman kita justru pemerintah tidak memenuhi syarat pengajuan syarat formil. Nah, artinya semoga ya Majelis Hakim di sini tegas bahwa tidak memenuhi syarat pengajuan undang-undang nomor 6 tahun 2003 ini menjadi undang-undang seperti itu. Jadi, kalau menurut saya, sebagai kuasa hukum yang mengutip proses persidangan ini, ya, permohonan kita itu dikabulkan. Itu dari saya. Dikabulkan ya? Ya, dikabulkan. Kalau angka, berapa persen-berapa persen. Kalau saya, saya dulu, kalau begitu. Silahkan Pak. Kalau saya, 70-30. 70 menang? Ya, 70 menang. 30 mungkin karena utusan pemerintah, presiden, tiga orang itu kan? Mungkin, ya, nggak tahu lah. Tapi 70-30 lah. Ya, ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Jadi, seperti itu. Bapak, setuju ya. Kalau saya, 60? Ya. Bahkan 80-20 saja. Oh, 80-20 saja. Ingat ini, ya. Kami taruhan ini. Kita prediksi ya. Apa? Itu yang bisa kami sampaikan. Karena kita berharap nanti di kesimpulan kita ya. Kita tuangkanlah semua dalil-dalil kita. Bagaimana sudah meyakinkan nanti majelis hakim. Ya, kota. Soal kota, apa? Korum rapat apa? Rapat paripurna DPR ketika pengesahan undang perpudua 2022 menjadi undang-undang. Tidak korum. Cuma tidak korum. Sebelum ketua pimpinan sidang dalam hal ini, ketua DPR yang pimpin waktu itu, ketua DPR Pemukuan Maharani, dia menyatakan jumlah yang hadir dalam persidangan hanya 285 orang. Mentara kan jumlah DPR kita tahu semua 575. Kalau 575 anggota DPR sekarang, berarti supaya mencukupi setengah 21, itu kan harus 288 orang. Jadi, karena yang hadir hanya 245, maka itu tidak korum. Tetapi, dalam persidangan beberapa minggu lalu, ketika DPR menyampaikan keterangan, DPR menyatakan, supriansa menyatakan bahwa jumlah yang dibacakan ketua DPR ketika itu pimpinan sidang ketika itu, bukan itu jumlah akhir. Tetapi, jumlah yang masih berjalan absen. Di mana logikanya, logika hukumnya, kalau masih berjalan absen, berarti ketua DPR, pimpinan sidang, tidak boleh dong menyatakan rapat korum, belum bisa. Ya, harus ditunda dulu berarti. Berarti kemarin pemerintah keberatan dengan? Keberatan dengan mau dipetok, mau dipotong, tidak berdepan. Saya jawab, itu dari kami. Karena ketika itu, ahli yang kita tanya adalah profesor Aidil itu. Dia kan, apa, guru besar hukum tata negara. Dia harus tahu dong, hukum tata negara, baik di DPR gitu, tatibnya seperti itu. Tetapi, memang, apa juga Pak Aidil agak, apa dia, membelok, dia tidak menjawab, Kak. Jawabannya adalah, saya tidak menjawab ini, karena ini tanya aja nanti kepada DPR.